Yang menjadi fondasi dasar kita beragama Islam Yaitu Bunyat Islam ala khansi Syahadatillah ilaha illallah Wa'ana Muhammadur Rasulullah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, mau masuk di sini Mas Yudhi di sini gak boleh di jalan di sini Gak boleh Mas Yudhi sahabat ini di sini Mas Yudhi sahabat ini di sini Gak boleh di sini Mas Yudhi sahabat ini di sini Mas Yudhi sahabat ini di barangkabah Oke, saya ulangi lagi Selama fondasi dasar kita Bagaimana kita baca Ia itu membaca surah kalimat syahadat Jadi kita berkurai dua kalimat syahadat itu secara siremoni Jadi banyak cara beragama kita itu Yang beragama hanya simbolis Hanya sekedar menjalankan simbolis Yang menjadi fondasi dasar pertama adalah Mengucapkan dua kalimat syahadat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad menjadi fondasi dasar Tetapi tidak pernah dalam kupasan kita di majelis talib Sarap menjadi saksinya paham Dalam dunia peradilan, dalam dunia hukum Sarap menjadi saksi setelah kita memperlihatkan Dan membuktikan Jadi itu harus saksikan Menjadi saksi Terus juga mengaplikasikan agama Sarap menjadi saksi itu harus memberikan Dan membuktikan Kita akan bisa menjadi satu kesaksian yang baik Kesaksian yang tak seluruh Ketika apa? Ketika sudah melihat Dan membuktikan Ini pasti saksi Kita tidak saksi Tidak sering dalam kajian agama Kita hanya serifon Tapi tidak mengenal Wadah kutusur Akhirnya apa? Mengakasikan agama Menjadi serifon Ayo saya mengajak Mari bersama-sama Kita kemeladikan Sunnah Tuhu Dalam dataran Beragama saya Selalu memakai Tuntunan Apa yang disunakan Soalnya Rasulullah SAW Rasulullah SAW Ya itu Awal-awal Ditipil Ma'rifat Awal-awal Orang Ini harus ma'rifat Ini Rasulullah SAW Tapi begitu Itu oleh para pelak Mas Oleh para si Ini Kita diubat Ma'rifat Jadi Silmutan tinggi Kayaknya Sudah diperajukan Ayo Ma'rifat Jadi Silmutan tinggi Jadi Rebat Kita Yang awalnya Secara Norma-norma Beragama Kaidah-kaidah Rukusnya Itu Awal-awal Bilih ma'rifat Awal orang beragama Harus ma'rifat Jadi Komis Harus ma'rifat Tetapi Oleh beberapa Kalangan Sekarang Dirubah Jadi Ma'rifat Menjadi Ilmu yang Tertinggi Saya tunggu Makir Kepati Tenang aja Tetap Kamu tidak Terima kasih Terima kasih Oke Awal-awal Ilmu Al-awal Orang beragama Harus ma'rifat Mari Bagaimana Kita menembah Tuhan Kita menembah Tuhan Tuhan Yang tidak kita Faham Hanya Akhirnya Ngambah Begitu Dikoncak Urusan Sudi Urusan Ini Materi Menjadi Gantinya Gantinya Tuhan Ayo Kita kembali Kepada Sesuatu Yang Khakiki Bahwa Mengenali Diri Kita Mengenali Tuhan Kita Itu Satu Kewajiban Jadi Kita Menjalani Bagian Juga Sesuai Dengan Adit Oke Yang Mendasari Sabda Rasulullah Tadi Awal Semoga Semoga Bisa Menjadi Pemicu Kita Ayo Kita Beragama Kita Jangan Seremonial Kita Bersaksi Tuhan Yang Sebenar Benarnya Kita Bersaksi Pada Nabi Nabi Yang Sebenar Benarnya Jadi Itulah Hukum Kesaksian Kita Seperti Juga Banyak Perintah Tentu Mendirikan Sholat Kita Sudah Kategori Dalam Lataran Sholat Ini Mendirikan Sholat Atau Hanya Menjalankan Sholat Karena Gak Ada Perintah Menjalankan Sholat Tapi Dirikanlah Sholat Wati Komus Sholat Dirikanlah Sholat Berarti Ketika Mendirikan Sholat Itu Tidak Hanya Sebatas Tengkerja Tidak Hanya Sebatas Seremonialnya Saja Tapi Dirikanlah Sholat Aplikasikanlah Sholat Dalam Kehidupan Wati Komus Sholat Nah Sebelum Kita Bisa Menaplikasikan Sebelum Kita Harus Memahami Mahu Manahu Sholat Apa Komus Sholat Itu Sholat Adalah Sebuah Perbuatan Yang Diawali Takbir Ratul Dan Diakhiri Dengan Salam Berarti Disitu Ilmu Komunikasi Tertinggi Ilmu Komunikasi Tertinggi Kita Adalah Sholat Sampai Berkomunikasi 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 Dengan Komunikasi Dengan Kapol Komunikasi Kemudian Menteri Menteri Kesehatan Urusan Projek-projek Di Alkas Las Jatah Begitu Juga Urusan Dengan Presiden Tertinggi Berkomunikasi Berkomunikasi Dengan Penciptanya Presiden Penciptanya Kapol Penciptanya Pak Wakti Apapun Suatu Kebahagiaan Ketika Kita Mamamu Berjalin Komunikasi Yang Besar Maha Segala Galanya Sampai Cipta Dunia Dan Isinya Itu adalah Satu komunikasi Terindah Pada diri kita Nah Ini Kita Diberi Kesempatan Bisa Tiap hari Lima Kali Bisa Berkomunikasi Sini Pak Bisa Berkomunikasi Lima Kali Ya Cuman Pak Andi Jarang-jarang Bisa Lima Kali Ini Pak Akhir Kita Dikasihkan Sempatan Lima Kali Bisa Komunikasi Harus Kita Bisa Bersyukur Ya Tentunya Belik Bagaimana Kita Bisa Memangai Komunikasi Dengan Sahya Atau Yang Serba Segalanya Itu Sahya Kita Bisa Berkomunikasi Kira Kira Kalau Kita Mampu Berkomunikasi Terhadap Kau Milik Dunia Dan Is Adakah Mungkin Kesulitan Kesulitan Dini Tidak Wakin Ada Karena Apa Allah Yang Menciptakan Dunia Dan Is Allah Yang Menguji Diri Kita Semua Kira Kira Kalau Komunikasi Kita Positif Komunikasi Kita Aktif Terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kira 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 Semua Ujian Ini Terencana Apa Anda Pasti Terencana Dan Akan Terkomunikasikan Ada Yang Dikuti Punya Pinjaman Dikuti Yang Teras Selesaikan Selesaikan Nanti Begitu Menghadap Saya Saya Lagi Diri Sama Allah Bukan Saya Diri Sama Allah Kamu Lagi Mempuji Dirimu Sejini Jadi Kalau Kita Paham Satu Ritme Proses Perjalanan Hidup Kita Akhirnya Tidak Mudah Menyalahkan Allah Jangan Sedikit Sedikit Saya Lagi Diri Sama Allah Padahal Tidak Kita Yang Sebenarnya Membuat Diri Salah Nah Jadi Kita Ikuti Bagaimana Kita Ini Selalu Anuruti Keinginan Kesenangan Padahal Dalam Tentunan Beragama Tidak 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 Nafsul Makin Tidak Irji'i Illa Rahbiki Radiyakan Maradiyah Wa ta'khuli Fi'ibadih Wa ta'khuli Cak Tidak Itu yang Menjadi Tugas Tidak Tidak Ya Tidak 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 jadi ternyata menuruti kesenangan ini tidak ada tuntunannya berarti tugas kita bagaimana kita bisa menciptakan satu ketenangan ternyata dengan ketenangan yang tercipta kita mudah untuk berkomunikasi dengan Tuhan kita jadi bukan lagi kesenangan-kesenangan sekarang yang harus kita kejar bagaimana dalam diri kita mampu menciptakan satu ketenangan mampu menciptakan ketenangan di keluarga kita juga bisa memberi ketenangan pada sesama disitulah makna hakikat tertinggi orang beragama lintas sebaik-baik manusia itu ketika dia bisa membawa manfaat untuk sesama berarti kan disitu konsepnya bukan khairul lintas sebaik-baik manusia bisa membawa manfaat untuk manusia yang lain itu adalah ilmu bagaimana kita memamai ilmu sholat berarti ilmu komunikasi penting-penting ayat yang mendasari apa sholat itu adalah tiap agama apakah kalian berdua-dua terus sama-sama masyid itulah makna bagaimana kalian menegakkan agama Allah bukan disitu ayo kita kemas dalam dunia kecil yang ada dalam diri kita aplikasinya bagaimana as-sholat wa'imadudir sholat itu adalah yang agama saya aplikasikan dalam diri kita ketika komunikasi kita bahwa ketika komunikasi kita sempurna kita akan tegak jadi maksudnya agama itu adalah dirimu atau dalam bahasa jawa agamanku jadi tegakkan dirimu benarkan cara komunikasi walaupun kamu jadi pengusaha sekalipun kalau komunikasi mu baik tegak apa adanya artinya alias hijau bobo untuk mendapatkan satu investor untuk mendapatkan satu kepercayaan yang sempurna tidak sempurna inilah komplikasi kita dalam mendirikan sholat sholat adalah ilmu komunikasi ilmu komunikasi yang baik yang menjadi dasar bagaimana kita komunikasi dengan Tuhan kita komunikasi dengan sesama nah ketika sholat kita sudah benar artinya komunikasi kita apa adanya komunikasi kita dengan baik tidak mungkin kita akan kesulitan untuk mendapatkan satu kepercayaan karena trust ini harus kita bangun nah cara membangun trust adalah ya bagaimana kita mendirikan agama membangun komunikasi dengan baik komunikasi dengan manusianya baik apa adanya kalau hari ini tidak kuasa ya kita tetap bilang tidak kuasa namanya juga jujur kalau kuasa ya tetap kuasa kalau ini abil angin bagian dari komunikasi hukum angin karena unsur dalam diri kita itu ada unsur arti dan unsur saman unsur arti diwakili oleh air dan tanah unsur saman itu diwakili angin dan api nah jadilah angin yang angin itu ketika disana ada bau harum sampai sana juga dia tetap harum ya jadi saya tetap menghargai walaupun tidak kuasa tapi jujur saya juga bangga dengan santri-santri saya yang begini saya bangga ini tapi masaknya kita bisa menggapuasa jadi itu bagian dari mereka kalau tahu nanti hikmah dan nikmatnya berpuasa subhanallah nikmat sekali ya kalau kami hukum bagaimana kita mengaplikan aplikasikan sholat dalam diri kita bagaimana menkomunikasikan dengan benar itulah namanya kalian telah mendirikan sholat jadi ini tidak hanya mengejarkan sholat tapi mendirikan sholat jadikan dirimu sesuatu yang bisa bermanfaat itu sesama itulah makna hakikatnya sholat juga ibadah selanjutnya yaitu sholat yang sekarang lagi kita jalani bersama belum agribnya ini kalau Jakarta belum 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 masih kurang sedikit ya jadi shol shol ini mau manau siang apa itu ibadah siang jadi siang ini kalau dari unsur kata kutiba alaikum siang berarti telah datang waktu kuasa berarti ibadah waktu makanya kalau saya urai mahuwa manau siang sebuah perbuatan yang diawali fajar yang diakhiri maghrib berarti ibadah waktu padahal di tiap-tiap waktu ini Allah selalu menunjukkan ketegasannya kalau dalam unsur kata kata farfur furuk itu memakai kata waw jadi waw ini bisa jadi penyambung bisa waw subfahnya Allah misalkan wal asri atas kebesaranku di waktu akhir wal layli demi waktu di malamku apa yang dikatirkan di sini wal fajri ini menjadi satu penting makanya saya bilang kuasa ini sesuatu yang sangat penting sayang sekali kalau kita melewatkan hal-hal yang hanya bagaimana tidak makan tidak minum walaupun mungkin kita juga makan juga sesekali ngerotok tapi hakikat kuasa tetap kita dapatkan ini jauh lebih baik daripada hanya tidak makan dan tidak minum kalau dalam bahasa jawa ngeposnorosok ya ngeposnorosok ini rasa apapun bahwa bersumber dari Allah untuk kita Allah memberikan pancaran makrokosmos dipancarkan kepada kita semua dan tugas kita hanya menyelaraskan dari cukup mikrokosmos yang Allah tanamkan semoga pada kegiatan sore hari ini Allah memberikan kita ketegaran kekuatan tambahan kesehatan untuk kita bisa mampu berjalani ibadah kuasa di bulan Ramadan harapan saya semoga menjadi satu makna yang terakhir sejenak sebelum menunggu wakwa dan kembali mari bersama-sama kita tanggalkan pikiran kita kita tunturkan kepala kita kita berhubung hajar kepada Allah tanpa pertolongan tanpa babat Allah apa yang bisa kita lakukan kita tidak kita hanya manusia yang tidak punya daya dan upaya apapun semoga dengan pertolongan Allah kita diberi satu kehidupan biar semakin lebih baik kehidupan dunianya lebih baik ekonominya lebih baik dan akhlaknya pun bisa lebih baik akhlak terhadap sesama lebih baik akhlak kepada Allah juga lebih baik kenapa ini penting saya sampaikan di awal karena peringatan dari Allah yang sangat gratis sampaikan kepada Rasulullah berkata yang sangat berkata yang sangat berkata Rasulullah yang sangat berkata yang sangat berkata kalau kamu kesulitan ikonomi kamu dalam kesusahan kamu dalam posisi di sejati yang berkata ayat yang sangat berkata kamu dekat yang berkata jadi ayo bersama-sama kita bersinergi bagaimana kita satu sama lain bisa bermanfaat mendatangkan rezeki rezeki yang bisa membawa penikmatan dunia rezeki juga yang bisa membawa kebahagiaan akhir amin amin ya Allah amin terima kasih